Halo guys Assalamualaikum selamat pagi ya ini aku mau mempraktekkan yaitu tata cara menanam kapulaga kapulaga yaitu ini bibitnya jenis hibrida ya nah bibitnya seperti ini ya seperti ini nah ini ini daunnya kalau cara menanam pilihlah daunnya itu antara lima atau empat ya daunnya ada empat itu empat lembar gitu maksudnya ya dan kalau memilih bibit itu harus mudah teman-teman karena kalau tua nanti enggak akan tubuh enggak tepat berkembang itu ya terus ada ini ada tunas-tunasnya seperti ini ya nah ini saya mau praktekan dulu pertama-tama saya pakai media yaitu pupuk kandang kotoran kambing dan kotoran sapi ya itu dicampur jadi satu ya dikinikan dulu ya dicangkul-cangkul terus saya nanamnya itu dobel ya jadi dobel enggak hanya satu supaya nanti itu cepat tumbuh dan jarak-jarak tanam dulu di sini tuh lajur sana tuh saya pakai satu meter ya begini ya kemudian gangnya gang lajur tadi ini dan sini tuh pakai dua meter ini dua meter kesan yang satu meter ini kalau saya tanam modelnya seperti ini taruh dua-duanya seperti ini ya kemudian kita urut nah seperti ini dulu nah kalau harus pas ya enggak boleh terlalu dalam teman-teman seperti ini ya ini aja udah kalau ini terlalu tinggi pakai ajer kalau sedangkan enggak usah ya nah kalau sudah seperti ini lakukan ini kan belum tumbuh ya nanti kalau sudah umur sudah ini sunglen ya tumbuh itu baru kasih pupuknya jenisnya seperti ini Ponska plus 15 15 atau untuk pupuk dasar pakai ini ya kemudian kita berikan kita beri di sekitarnya dibenamkan dan nanti kalau sesudah itu umur lima bulan lima bulan ya terus umur tujuh bulan tuh pakai ini mutiara NPK 16 16 untuk pembuahan lu ya seperti ini ya seperti ini nah contoh kalau sudah seperti itu ini contoh yang sudah jadi ini umur tujuh bulan nah tujuh bulan tuh sudah berdua teman-teman seperti itu nah ini contoh lagi ini umur tujuh bulan lebih dekat ini seperti ini ya nah seneng kan teman-teman jadi kalau kemarau juga disiram ini berbung musim hujan ya enggak disiram tapi harus dengan suara dibersihin bawahnya kalau mau ngembang berbunga itu ada daun-daun harus diambil supaya bunga tadi bisa menjadi buah kalau ketutupan namanya serbuk dari itu apa kumbang itu enggak akan jadi karena ketutupan daun-daun kering jadi harus prosesnya harus bersih ya sering-sering dikontrol ya ya seperti inilah ini umur tujuh bulan kalau yang sebelah sana-sana itu umur satu tahun itu satu tahun itu sudah lima kali menghasilkan buah ya setiap bulan dah juga panen seperti itu ya nah nah kira-kira seneng ya ya teman-teman lihat seperti ini ya kalau di kejun walaupun ini tempatnya sempit masih bisa menghasilkan dan ini teman-teman yang terpenting itu kapu logo termasuk adalah rempah-rempah ya eh dikenal di dunia itu juga untuk rempah-rempah kalau di Indonesia ya ini biasanya untuk masakan gulih ya gulih pakai ini terus kalau untuk kesehatan kesehatan itu bermacam-macam ya ini ini kalau saya akan di rumah ya belum kering kering aja sudah itu saya praktek misalkan badan ini demam demam ya batuk itu saya ambil lima butir atau enam butir direbus ditaruh di gelas ya dinom tuh hangat ke badan enak terus ini kegunaan yang terpenting adalah satu yaitu menurunkan yaitu tekanan darah tinggi terus yang kedua untuk melawan penyakit yang kronis untuk peradangan itu yang terpenting juga ya jadi ini sangat-sangat berguna makanya kapu logo itu harganya terjangkau mahal teman-teman jadi enggak setiap orang nanam karena kita itu kalau nanamnya juga harus telaten ya sebetulnya eh eh perawatannya pun biasa-biasa aja yang penting kita sering-sering kontrol itu seperti ini ya jadi kapulaga untuk bidang kesehatan sangat-sangat penting untuk terutama yaitu di tubuh kita untuk tadi itu ya peradangan untuk anti nyeri ya untuk demam batuk dan kita itu kalau di samping rumah misalkan ada yang seperti ini kan kita juga akan ringan untuk yaitu tanaman apotek hidup yaitu selain untuk dijual juga untuk konsumsi yaitu konsumsi untuk herbal tanaman obat jadi selain rempah-rempah termasuk juga herbal tanaman obat apotek di samping rumah jadi sangat-sangat bermanfaat bagi mungkin kita semua ya ini umur 7 bulan sudah sebuah berbuah seperti ini tadi saya ambil yang sebagian gini ya kalau yang umur satu tahun lima kali saya manen setiap bulan teman-teman lumayan kan nah makanya tanamlah kapulaga jenis hibrida ya hibrida jangan lupa ya udah gitu aja makasih Assalamualaikum papa